Rest area Gunung Lawangan, dengan ini kami buka Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ibejo Channel Kali ini Mas Bejo mau bikin video tentang perjalanan Mas Bejo Ya kita, ini mau perjalanan kemana? Ini mau ke Barat Ikuti selengkapnya Kita akan mencari tempat yang benar-benar spesial Tapi dalam rangka Dalam rangka apa nih? Perjalanan religi Perjalanan spiritual Spiritual Ini agak gak seperti biasanya ya Dalam menuju opening atau pembukaan dari rest area Gunung Lawangan Ini kayaknya Mendung ya? Ya Ini sudah nyapai Mau kita lewat mana seberbaru ya? Di suasana alam Lebih sepi, pemandangannya lebih enjoy Ini salah satu jembatan paling ikonik ya Karena terpisah Jadi di luar jalur yang bersama-sama Matanya kuning tapi disana ada bannernya Bolehlah berpisah Jalan bolehlah berpisah Yang penting bukan kita dan di Yang penting bukan kamu dan si dia Mas Bejo berangkat Tiga orang ya Bersama teman-teman Mas Bejo Dalam perjalanannya ya Seperti yang bisa Kalian lihat Dimulai dari Jember Karena Mas Bejo tinggalnya rumahnya di Jember Dan rest area Gunung Lembongan itu terletak di desa Paperingan Kelakah Lumajar Jadi Mas Bejo tinggalnya di Jember Berangkatnya dari Jember Dan untuk perjalanannya itu sekitar 1 jam 15 menit lah ya Atau kalau santai itu 1,5 jam Langkah yang disuruh malam Meski kadangnya rintah Sesuai harapan Terima saja Disukuri saja Yang penting sehat tentu Yang penting sehat tentu Alhamdulillah Perjalanan ini tidak hanya Sebagai perjalanan yang apa ya Tidak hanya sebagai perjalanan yang Cuma perjalanan menghadiri opening Tidak begitu juga Karena apa? Karena banyak hal Yang pernah Mas Bejo alami Di dalam kehidupan Mas Bejo Itu dikelakah Jadi ini semacam perjalanan Spiritual Yang sifatnya nostalgia Tapi tidak apa-apa Ikutnya jangan Bertemu dengan teman-teman Bertemu dengan Kawan lama Yang masih menjadi teman sampai sekarang Orang-orang baik Seperti Masa dan keluarganya Seperti Pak Sanan Terus siapapun lah ya Termasuk yang bersama Mas Bejo Dalam mobil ini Jadi sangat seru sekali Dan melewati beberapa Tempat ikonik ya Yang ada di Perjalanan itu Ranu Klakah Lumajang Danau di Kaki Gunung Lemongan Danau di Kaki Gunung Lemongan Spot fotonya Nah itu buat yang punya pasangan ya Terus Ini adalah Rest area Gunung Lemongan Berarti ini adalah miliknya Laskar Hijau Teman-teman yang mau kesini ya Teman-teman yang dari mana-mana Boleh Boleh lah ya Ini tidak resmi kok Kalau di resmi kan boleh Ya sudah dibuka Yang lebih tepatnya Atau lebih spesifik Ini adalah Tentang Laskar Hijau Dan Apa ya istilahnya Pokoknya tentang Laskar Hijau Sejarah Laskar Hijau itu Kalau Mas Pijong gak salah ya Karena Mas Pijong menjadi bagian Atau saksi sejarah Di awal-awal terbunjuknya Laskar Hijau itu Pada Tanggal 28 Desember Tahun 2008 Jadi sekitar 14 tahun Yang lalu Dan Dalam 14 tahun terakhir Itu Banyak hal yang terjadi Di Laskar Hijau Dan salah satunya adalah Pembentukan Atau Pembangunan Dari res area ini Produknya banyak Banyak sekali Seperti yang kita Bisa Lihat Mas 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 Asli sini Asli Desa sini Di Dusun sebelah Berarti Sini Andalannya apa Tadi Kita Hasil Buminya itu Gunung Lemongan Itu Excelsa Jadi Biasanya disebut Dikaannya itu Kopi Nongkau Jadi Kopi Nongkau Itu di Gunung Lemongan bikinnya kafe nya di sini kebetulan kita kan pelaku konservasi jadi salah satu sanaman kita adalah kopi ternyata kopi terus yaitu Excelsa ada di Beriga juga sebetulnya varietas itu mirip bahkan di kopi spesialty mereka hampir enggak dibedakan karena susah banget dibedakan susah sama-sama kopi nangka cuma mereka beda varietas ini ada contoh ini yang natural process ini yang wine process ini berarti termasuk jenis Arabica apa itu Excelsa nah itu bisa dijelasin mas aku kan awam kopi itu banyak sekali jenisnya ada robusta Arabica yang paling umum ada juga utopia di sini ini ada Liberica sama Excelsa ada juga yang apa namanya Geisha dan lain-lain gitu kan cuma Geisha golemannya ke Arabica cuma ini dia sendiri jadi karakternya sendiri dan bedanya sama Arabica banyak banget sebenarnya beda cuma secara dasar Arabica itu kopi yang flat saat dia punya rasa buah dan lain-lain itu adalah pengaruh lingkungan tapi kalau Excelsa itu dia sudah punya rasa khas yaitu nangka itu dia tanpa pengaruh lingkungan pun dia emang anu nangka punya rasa nangka itu gara-gara saman sehingga ya enggak emang itu nah terkait nanti dapatnya itu selain nangka mungkin ada pisang ada salah untuk nutresnya di beberapa lidah itu ketemu itu karena pengaruh lingkungannya pengaruh lingkungan pengaruh lingkungan sekitar pohon kopi-pohon kopi kita pakai Excelsa wine yang akan dijelaskan oleh masa yang mana itu punyanya siapa itu Oh ya sih kenapa disebut kopi nangka mas kalau kopi di nangka itu sebenarnya nama ininya Liberica berika itu ada beberapa jenis juga termasuk Excelsa itu kemudian sama dengan Liberica kenapa kita memilih Liberica karena konteks kita adalah konteks konservasi pohon kopi Liberica itu cenderung tinggi dan besar juga mampu menyimpan air cuma petani kopi agak males diperlukan bisa memiliki pemimpin untuk panen harus naik gitu-gitu ribet beda dengan apa Robusta apalagi Arabica pohonnya pendek petinya gampang sesuai proses panen apa proses panen ngolai proses panen karena pohonnya tinggi dia harus naik kayak orang panen cengkeh jadi harus pakai tangga atau memanjat itu Itu yang bikin orang di sini, tapi kami justru ingin mengembangkan. Itu yang pertama karena tanah di Gunung Lemungan cocok untuk Liga Dika. Terus yang kedua, pohon kopi ini punya fungsi konservasi. Nah kita untuk pembukaannya, kita dimulai dengan Indonesia Raya. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Diisi oleh Mas Saak sendiri sebagai dancok atau komandan pucok. Sekaligus secara ideologi itu kakaknya Mas Bejo. Mengajarkan Mas Bejo banyak hal, banyak merubah Mas Bejo adalah titik. Salah satu momen titik balik Mas Bejo menjadi seseorang yang sedikit lebih baik ya. Bukan sedikit ya, banyak lebih baik ya. Dari Mas Bejo yang sebelumnya menjadi Mas Bejo yang baru itu momennya dikelakah. Dan salah satu yang mendampingi atau menemani Mas Bejo ya Mas Aak itu sendiri. Mas Aak dan keluarganya. Jadi banyak utang, terima kasih lah bersama dengan Mas Aak. Jadi Mas Aak membuka, terus dilanjutkan dengan Bu Hari Putri Lestari. Itu DPRD Provinsi ya, Jawa Timur. Terus ditutup dengan doa. Doa dan harapan. Terus abis itu kalau kalian ini kan yang ada di luar Klakah ya. Atau di luar Rumajang, atau di luar Jember. Yang ada di mana-mana kalian bisa datang ke sini, gak akan rugi. Ini res area keren banget, enak banget, nyaman banget. Produk-produknya juga produk-produk yang... Apa ya istilahnya? Yang otentik ya, otentik dan mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Kalau kalian pengen beli kopi yang Arabica, atau yang robusta, atau yang apa. Kalian mungkin bisa mendapatkannya. Tidak, untuk kopi nangka yang ada di Klakah ini, kalian bisa mendapatkannya di sana. Nah, kita lihat dan nikmati suasana dari Laskar Hijau, atau res area Gunung Lemongan ini. Kedepannya nanti akan ada semacam... Kayak campground, atau mungkin vila-vila kecil. Untuk keluarga, untuk apa yang pengen menginap di sana, sekaligus juga pengen mendaki atau apa ya. Kita akan lihat nanti ke depannya, dan Mas Pejo pastinya akan memberikan informasi tambahan ya. Karena Mas Pejo akan, insya Allah akan sering ke sana, main ke sana. Karena ya itu mungkin sebagai rupa kedua Mas Pejo, gitu ya. Suasananya sangat indah, sangat orang besar, dan sangat suatu karya lah pokoknya tempatnya. Mas Pejo hampir gak bisa berkata-kata ya tentang res area Gunung Lemongan, apalagi tentang Laskar Hijau. Karena Laskar Hijau, ya Laskar Hijau, itu selalu ada di hatinya Mas Pejo. Mungkin cukup sampai di sini dulu video dari Mas Pejo. Sampai ketemu di video-video Mas Pejo selanjutnya. Buat yang pengen berkunjung, buat yang pengen tahu apa segala macemnya, kalian bisa hubungi kontak personnya yang ada di deskripsi video di bawah. Atau langsung aja lah ya, kalian res area Gunung Lemongan di Google atau di Map, kalian pasti akan nyampe ke sana. Sampai ketemu di video-video Mas Pejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di episode channel Matur Mewon. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video Mas Pejo selanjutnya.